Pemirsa Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, memutuskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung dari Partai PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2024. Dalam memutuskan pilihan ini, Megawati mengungkapkan dirinya sudah menggunakan seluruh akal budi dan mata hati serta pikirannya. Megawati juga telah melakukan berdialog dengan tokoh bangsa, petugas partai, Ketua Umum Parpol, dan secara rutin dengan Presiden Joko Widodo. Setelah selama ini memikirkan dan mencermati apa yang menjadi keinginan rakyat dan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Isha, Megawati memutuskan untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung PDI Perjuangan. Sementara itu Presiden Joko Widodo yang juga hadir dalam pengumuman capres PDI Perjuangan berharap Ganjar Pranowo dapat melanjutkan program-program unggulan. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah direncanakan. Joko Widodo juga berharap Ganjar dapat menjaga ideologi Pancasila, persatuan serta toleransi, dan kebersamaan menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, dan pembangunan Indonesia sentris harus menjadi semangat program pembangunan nasional. Kemandrian nasional, berdikari, dan kepemimpinan Indonesia di masyarakat global harus tercemin dalam sikap pemimpin untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Jokowi pun menyebut semangat Pilpres 2024 adalah semangat kontestan program. Ia berharap pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai dan demokratis, serta dapat terpilih pemimpin yang meneruskan upaya Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Dihadwi Balipos melaporkan.